Intro Sekarang kita coba makan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat camilan enak banget Ini dari kentang Bikinnya gampang banget dan praktis Semua bisa ikutin di rumah Disini aku punya 300 gram kentangnya ini Kita kupas Kemudian kita cuci bersih ya Kalau misalkan mau bikin banyak Bisa ditambahkan semua bahan-bahan lainnya Pokoknya ini bikinnya gampang banget Sampai semuanya selesai ya Ini sudah kita kupas dan cuci bersih Kita potong tipis-tipis aja Supaya cepat empuk Jadi gak makan waktu lama Bikinnya cepat Sudah selesai Ini kita kukus Kita kukus sampai empuk atau sampai masak Dan masukkan ke dalam panci Kita gunakan api sedang ada Kita ratakan biar cepat matang Kita tutup Ini kita lihat Sudah empuk atau belum ya Kalau sudah empuk seperti ini Kita matikan apinya Kemudian kita haluskan Ini kita becek-becek sampai halus Bisa menggunakan ulekan Atau menggunakan garfu seperti ini Kalau misalkan mau bikin banyak Ini bahan-bahannya bisa ditambahkan ya Setelah kita aduk rata Seperti ini Ini sudah agak dingin ya Sudah gak begitu panas lagi Dan juga sudah halus seperti ini Kita tambahkan sedikit garam Sejimpit aja Atau seperempat sendok teh Karena bikinnya gak banyak Terus setengah Seperempat sendok teh kaldu bubuk Ini opsional Boleh pakai Boleh enggak Kita aduk rata lagi Pokoknya dikira-kira ya Kaldu bubuk dan juga garunya tadi Kalau dikira kurang Itu bisa ditambah Atau bisa juga dicicipin sedikit Kemudian kurang apa bisa ditambah Ini kita tambahkan Tiga sendok makan tepung nasena Satu Dua Tiga Kemudian satu sendok teh Baking powder Kita campurkan sekali ya Kemudian kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kita bisa gunakan tangan Supaya hasilnya itu Lebih tercampur ya Kita pecak-pecak Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Kalau menggunakan garbu itu Kurang rata Ngaduknya Setelah tercampur rata Semuanya Seperti ini Kita siapkan wadah Di sini Kita taburin dengan Sucuk tepung Supaya enggak nempel Wadah ini Kemudian kita ambil Sucuil Mau segede apa Terserah ya Kita bulatkan aja Enggak bulat sih Lonjong kayak gini Tuh Kayak gini aja Begitu seterusnya Sampai semuanya selesai Gedenya seberapa Terserah selera Aku enggak halus banget Menggilingnya Tuh kayak gitu Masih agak kasar Pokoknya ambil secuil Kemudian agak ditekan Kayak gini kan Jadi halus Kemudian kita Bentuk loncong Tuh Kayak gini ya Kita tekan Kemudian kita Giling Tuh Kayak gini Gitu seterusnya Sampai semuanya selesai Selesai Kita gulung Seperti ini semuanya Kemudian ini siap Kita goreng Kita panaskan minyak Segini aja Enggak terlalu banyak ya Gunakan api sedang Cenderung kecil Kita goreng Sampai kering Ini nanti Jadinya tuh Renyah Enak Dan bikinnya mudah Goreng semuanya aja Biar enggak nempel-nempel Tunggu sampai kokoh Baru dibalik ya Setelah dirasa kokoh Ini kita bisa Polak balik Goreng sampai kuning Keemasan Atau kering Ini kita Polak balik Kedengeran sudah Kering renyah ya Tapi ini aku mau goreng Yang tak agak Coklat lagi Biar lebih kering lagi Setelah dirasa Udah coklat Atau Coklat keemasan Ini kita bisa Angkat Kemudian kita Piriskan Kita gunakan yang selanjutnya Jadinya tuh buahnya banget Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan Dengan saus tomat Atau saus sambal Atau dimakan begitu aja Juga bisa Selamat mencoba Jangan balik subscribe dan share ya Terima kasih Kita cobain Tuh seperti ini Tuh Tuh Subscribe dan share ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa